Intro Segala kemesraan dan ungkapan sayang antara Juan Benedik dan Syahnas Syedika memang telah berakhir. Kisah cinta keduanya putus saat tengah berada berlibur bersama keluarga Syahnas di Eropa. Dan yang mengejutkan di panggung dasyat kemarin akhirnya terbongkar penyebab putus adalah Syahnas berselingkuh atau mendua. Benarkah itu? Bersama hos dasyat kemarin, Juan secara gamblang dan jujur mengungkapkan kalau adik Rafi Ahmad itu menjalin juga hubungan dengan pria lain saat masih bersamanya. Maka seperti inilah ungkapan kejujuran Juan terkait alasan putusnya hubungan cintanya bersama Syahnas yang dibina hampir setahun belakangan ini. Mendua atau diduakan? Diduakan. Diduakan. Berarti kamu diduakan. Menganggap teman atau menganggap mantan? Teman. Menganggap teman. Berarti sudah tidak mau berpacaran lagi hanya berteman. Kesempatan kedua atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, sudah tidak mau lagi. Sampai saat ini, saya tidak habis pikir kalau dia... Dia ketau. Dia ketau. Dia ketau. Sampai saat ini, saya tidak habis pikir kalau dia... Kalau dia begitu. Dia begitu. Tentu apa ya? Karena aku tahu dia begitu. Kau, 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 kau. Kau, kau, kau. Oh, sampai saat ini aku habis pikir. Saya boleh tanya? Boleh, boleh. Begitunya itu kenapa? Bukan. Begitu itu kata korotasi, harus dielaburasi. Ya, itu privacy. Privacy. Men tiga atau men dua? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Pihak ketiga siapa nih? Beneran dia. Beneran dia. Yang ketiga. Iya kalau misalnya masalah yang kayak begitu mah. Privacy ya. Jadi saya enggak masalahnya. Saya yang tahu kita berdua doang. Enggak lah. Itu cuma maksudnya memang banyak banget gosip-gosip yang beredar. Banyak banget lah dari pihak. Maksudnya dari pihak itu, dari pihak aku. Cuman kan tetap yang ngejalanin kita. Yang tahu enggak. Maksudnya yang tahu kan ngejalanin kita sendiri. Di panggung dasyat pula kemarin, Syahnas mengakui kalau dirinya memang telah putus dari Juan. Lalu benarkah Syahnas pun mengakui kalau telah berpaling kelain hati seperti yang diungkapkan Juan? Memang tak secara gamblang. Namun saat ditanya Dany Cagur kalau putri bungsu Amika Nita ini memilih seorang anak band ketimbang pemain sinetron? Dana Sadika. Jawab dengan cepat. Secepat-cepat. Single atau pacaran? Apa maksudnya? Single atau pacaran? Single atau pacaran? Single. Mengaku salah atau disalahkan? Mengaku salah atau disalahkan? Cepat. Mengaku salah atau disalahkan? Mengaku salah? Mengaku salah. Bagus. Mengaku kamu. Ya tapi kan ya mengaku orang itu banyak salah manusia. Pemain sinetron atau anak band? Ya enggak tahu lah. Pemain sinetron atau anak band? Apa? Pemain sinetron atau anak band? Anak band. Anak band. Oh my God. Oh my God. Anak band? Apa Pak Hakim? Saudara saksi kayaknya keberatan? Anak band dia mau. Saya keberatan yang mulia. Kenapa saudara saksi? Apa yang mau anda sampe? Tahu saya. Terdakwa ini terakhir berhubungan dengan pemain sinetron. Tapi kenapa dia berucap ketika anda bertanya pemain sinetron atau anak band? Dia langsung berkata anak band. Itu saya sebagai saksi saya mundur. Ya karena. Kan gak mau saksi. Manusia teh hidup harus punya pilihan. Kalau dia udah milih kita hargain. Bener gak? Kita hargain aja gitu. Enggak juga sih sebenernya. Tadi itu becana-becanaan doang lah. Kalau di dasyat kan. Becana-becana sebenernya. Ya udah pokoknya doain aja lah yang terbaik ya. Masih sayang kan? Ya doain aja yang terbaik. Hehehe. Makasih ya. Apa? Makasih ya. Dan Juan pun dibuat kecewa lataran adanya kabar orang ketiga dalam putusnya hubungan cintanya bersama Syahnas. Bersama sakit hati dan kecewa inilah. Juan pun menutup pintu hati dan kesempatan untuk kembali membina hubungan bersama Syahnas. Maka seperti inilah ketegasan Juan untuk tak kembali ke pelukan wanita yang pernah mengisi hari-harinya selama setahun belakangan ini. Itu mah takdir aja deh. Ntar gampang lah liat aja. Tapi kalo Juannya sendiri gimana? Kenapa? Mau balikan lagi kan atau engga? Kalo masalah balikan ataupun engga. Kalo aku maserahin aja lah yang diatas lah. Kan kita gatau jodoh kita siapa juga. Engga kalo cemburunya. Kalo dari Syahnas ya? Kalo dari yang lain ya? Hehehe. Jadi kalo dari pihak ini lebih. Yang saya bilang tadi ada sisi yang sepertinya ada sesuatu disappointed. Kecewaan. Makanya kalo dari sini mungkin ada sisi cemburu itu. Tapi kalo disini engga. Mungkin Juan mau mengatakan sesuatu biar terlihat ekspresinya oleh mas Ferry terhadap saudara Syahnas? Engga lah. Bagaimana engga lah tadi? Kalo dari kata engga lah tadi apa-apa itu jujur? Engga lah itu banyak hal kan. Pertama hopeless. Artinya harapan-harapan yang selama ini coba dibangun ternyata harus terkecewakan oleh situasi. Nah akhirnya dia coba untuk ya sudah lah gitu. Forget it. Ya itu. Saudara Syahnas dan Saudara Jun apakah setuju dengan pernyataan dari Kang Ferry Purwo? Apa tuh? Yang gimana? Semuanya? Oh tampak tidak dengar apakah banyak pikiran? Saudara tampaknya banyak pikiran. Yang tadi di statement kan bahwa anda hopeless atau pelak-pelak. Ya banyak benernya. Tidak menyangkal berarti anda ya? Ya. Kalo Saudara Syahnas? Apa? Ganjalan tadi ini pada kagak dengar klien-kliennya tolongin dong. Lu gua tanya pedang nanya lagi apa? Kan kamu tanya Saudara Syahnas. Saudara Syahnas yang dimana? Di Lebak Pulus atau di Bandung? Saudara Syahnas sendiri. Katanya kamu setuju tidak apa yang disampaikan sama Mas Ferry tadi? Oh yaudah dia tidak perlu menilai. Biarkan saja apa yang disampaikan menjadi sebuah penyampaian. Tidak perlu dibenarkan. Maksudnya biasa orang putus kan ada berantem, Terus salah paham, Beda pendapat gitu. Dari mimik muka kemudian gestur wajah. Saya lihat yang laki ya. Yang cowok nih si Juan ya. Karena saya lihat seperti ada sesuatu yang saya bilang tadi juga. Ada harapan-harapan yang terkumpul disitu. Kemudian ekspektasi yang luar biasa. Tapi ketika dalam perjalanannya dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya dia. Nah disitulah dia mulai mencoba untuk menerima realita walaupun pahit. Dan mencoba mengubur harapan-harapan itu. Terlampau Sakit hati dan kecewa Juan terlampau dalam. Benarkah gara-gara kekecewaan ini yang membuat Juan menolak oleh-oleh dari Syahnas buati bundanya? Benarkah pula Juan menutup pintu komunikasi dan maaf buat Syahnas? Pas pacaran beda, pas sebenarnya juga sekarang beda lah. Maksudnya udah, udah apa ya, udah beda lah pokoknya semua. Apa betul anda tidak mau menerima oleh-oleh dari saudara Syahnas kepada mamahnya melalui anda begitu? Awalnya iya, tapi sekarang ya soh aja. Awalnya iya tapi sekarang, jadi oleh-olehnya masih ada di tangan saudara Syahnas? Masih. Oh bagaimana ini pembelaan saudara pengacara? Jadi maksudnya begini. Bagaimana? Klien saya sudah menyiapkan oleh-oleh untuk ibunya jual. Setelah lalu lu tidak ditolak gitu saudara? Tidak, bukan begitu. Kamu ngomong aku bingung. Ya wajar saja ya kalau klien saya itu masih merasa kesal, merasa marah. Sedangkan anda dari pihak sana ingin memberikan oleh-oleh, seolah oleh-oleh itu pengen dijadikan untuk mencairkan suasana. Setiap orang manusia juga punya hati. Jadi jangan sebarangan dong. Biarkanlah klien saya ini menenangkan hatinya. Kalau mau menenangkan hati, jangan di situ pergi kecebodas kau. Jangan begitu lah kamu hei. Kamu sebalik itu jalan-jalan kau. Pertama ini ya. Setelah jelas di awal sudah ada pembahasan bahwa klien anda teh itu yang ketahuan ada chatting-chatting itu begitu. Itu tidak benar ini kurang baca ini pengacaranya ini ya. Kurang baca. Tapi apa betul katanya foto-foto saudara Juan sudah dihapus dari akun saudara Sianas? Dan bahkan akun asisten saudara juga langsung menghapus foto saudara Juan begitu? Ya emang enggak. Alah yang akhirnya juga. Tapi anda berarti iya betul pak? Tidak benar itu ada hapus-hapus foto. Kalau komunikasi ya mungkin gak se-interse itu. Cuman maksudnya kita masih berhubungan baik kalau gak jadi musuhan. Kita udah saling maafin ya. Yang namanya kesalahan pasti punya lah manusia lah ya. Pasti dimaafin. Cuman mungkin ada yang gak bisa dilupa. Itu doang gitu loh. Ada yang gak bisa dilupa. Bukan gak bisa dimaafin tapi gak bisa dilupa. Setelah kisah putusnya cinta Juan Sianas, ada pula keseruan Yulita Palar, pemeran macan atau mama cantik Marisa bersama anggota berondong tua Dadang Diding Dudung. di lokasi syuting sinetron anak jalanan. Lantas seperti apa tingkah lucu anggota berondong tua bersama Ibunda Boy itu? Seperti apa pula kekompakan dan keseruan anggota berondong tua ketika bersama Haikal dan Ian? Meninggalkan rumitnya, kisah cinta pasangan muda. Nah, ini adalah keseruan si macan atau mama cantik Yulita Palar dengan berondong tua di salah-salah syuting sinetron anak jalanan. Bagaimanakah aksi berondong tua yang mengganggu mama Marisa yang cantik yang sedang merias diri? Lalu apa rahasia Yulita Palar menjaga penampilan dan kecantikannya yang tetap terjaga meski usianya sudah menjelang kepala empat? Terima kasih telah menonton!